Halo semuanya kali ini aku mau membuat tahu warik ini tuh teksturnya seperti tahu bakso jadi dalam tahu ada isinya enak banget kalian mesti coba yuk langsung tonton videonya bahan yang aku gunakan yaitu tahu coklat bawang putih bawang merah udang secukupnya lalu ini tepung tapioca ini bumbu ada pedas ada gula garam dan kaldu bubuk pertama aku akan menghaluskan dulu bawang putih dan bawang merah dan juga udangnya nah udangnya bisa kalian ganti sama ayam atau daging apapun ini aku menghaluskan menggunakan blender ini harus dihaluskan sampai halus sekali agar mudah tercampur dengan adonannya jika sudah halus seperti ini kita masukkan tepung tapioca nya ke dalam wadah lalu bumbu-bumbunya dan setelah itu kita masukin juga udang yang sudah dihaluskan ini ini kita masukin aja semuanya ya Nah jadi kalau kalian enggak suka udang bisa kalian mengganti sama daging ayam Nah setelah itu kalian masukin juga telurnya disini aku pakai telur biar semua adonannya bersatu ya lalu setelah itu kita aduk sampai benar-benar rata kalau kalian belum subscribe channel ini tolong subscribe dulu ya selagi aku mengaduk adonan kalian tekan tombol subscribe nya adonannya diaduk terus sampai rata sampai tidak ada lagi tepungnya udah bersatu semua ya sementara itu kita sisihkan dulu lalu tahu coklatnya ini kita potong sampai agak ke bawah dikit kayak gini nah setelah itu dibalik sehingga bagian dalamnya ada di luar dan bagian luarnya ada di dalam seperti ini lakukan ke seluruh tahu ini sudah semuanya dibalik dan diiris ya setelah itu kita ambil lagi adonannya dan dimasukkan ke dalam tahunnya isinya secukupnya aja jangan terlalu banyak juga adonan isinya dimasukkan seluruhnya ke dalam tahu sampai tahunnya ini semuanya terisi ya selamat menikmati jika sudah terisi semua seperti ini kalian bisa menyiapkan minyak di wajan untuk menggoreng panaskan dulu minyaknya sampai benar-benar panas baru kalian bisa masukin tahunya ini tahunya kita goreng sampai kecoklatan atau kalian terus pastikan isi dalam tahunya ini benar-benar matang ya jadi usahakan pakai apinya yang kecil aja jangan terlalu besar biar tidak cepat gosong tapi isinya matang jika warnanya sudah kecoklatan seperti ini dan udah matang sepertinya isinya kita angkat dan tiriskan dan ini tahu waliknya sudah jadi selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati